Pertemuan kali ini Pertemuan kali ini kita akan memahami proses fermentasi dari karbohidrat Tujuan dari praktikum ini adalah Untuk memahami prosedur fermentasi karbohidrat Dan juga untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi karbohidrat tersebut Fermentasi pada suasana aero Fermentasi tersebut berlangsung pada organisme-organisme tertentu Contohnya kelompok bateri, kelompok fungi, dan juga manusia Melakukan proses fermentasi karbohidrat Proses fermentasi ini Salah satunya tujuannya adalah untuk memperoleh energi dalam bentuk ATP Pertemuan kali ini kita akan mempraktekan fermentasi karbohidrat dengan menggunakan ragi Di mana ragi atau saccharomyces cerevisiae memiliki kemampuan untuk mempermentasi karbohidrat Membentuk produknya yaitu etil alkohol dan gas CO2 Baik, kita akan melihat terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan Alat yang akan kita gunakan adalah tabung fermentasi Di mana di tabung ini terdapat mulut tabung untuk memasukkan bahan Dan kaki tabung untuk proses fermentasi Gelas ukur dengan volume masimal 25 ml Kapas untuk menutup tabung Agar proses fermentasi berlangsung dengan baik pada kondisi anaerob Corong untuk memasukkan bahan ke dalam tabung Alu dan mortar untuk pembuatan larutan bahan untuk fermentasi Ada pun bahan yang diperlukan yaitu Yang akan kita amati proses fermentasinya Pertama, glukosa konsentrasi 1% Fructosa konsentrasi 1% Lactosa Suklosa Maltosa Dan pati Dengan konsentrasi masing-masing 1% Kita akan mengamati perbedaan proses fermentasi Pada tiap sampel yang berbeda tersebut Bahan penting lainnya yaitu Ragi Sekarang bisa secara fisi Yang kita gunakan yaitu dari Ragi instan Baik, kita akan langsung saja ke prosedur untuk fermentasi Baik, prosedur pertama adalah kita timbang Ragi terlebih dahulu sebanyak 1 gram Menggunakan digital mini Mini digital neraca atau timbangan seperti ini Sebelumnya pastikan sudah 0 Lalu Timbang dahulu Wadah Untuk Penyimpanan Ragi tersebut Kita menggunakan Gelas arloji Bobot dari gelas arloji ini sekitar 16,4 gram Untuk menimbang Ragi Kita Tera dahulu Neraca ini Sehingga Kita hanya akan mengukur Berat dari Ragi Setelah 0 Dimana Timbangan ini sudah Mengeliminasi Bobot dari Gelas arloji Kemudian kita timbang Ragi Di atas ini Terima kasih telah menonton! sedikit-sedikit tambahkan untuk agar jumlah ragi yang kita inginkan tepat selamat menikmati oke setelah setelah ditimbang 1 gram kemudian kita masukkan ragi ini ke dalam mortar dan tambahkan sampel yang akan di fermentasi dengan ragi tersebut pada kali ini adalah sukrosa sampel yang kita gunakan yaitu sebanyak 15 mili tuang sukrosa ke dalam mortar lalu kita gerus agar menjadi suspensi yang homogen hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses fermentasi dari sukrosa oleh ragi tersebut selamat menikmati 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 suspensi yang homogen seperti ini kemudian kita tuang ke dalam tabung fermentasi secara perlahan kita kita memerlukan corong agar memudahkan proses pemindahan cairan tersebut selamat menikmati isi dahulu kaki tabung dengan larutan selamat menikmati pastikan kaki tabung sudah terisi penuh dengan suspensi ragi dan bahan kemudian kita tutup dengan kapas agar kondisinya unair segera segera ditutup dengan kapas agar kondisinya unair kemudian diinkubasi pada suhu ruang atau 36 derajat celsius dan diamati selama kurang lebih 30 menit untuk dilihat proses fermentasinya dari pembentukan gas karbon dioksida pada kaki tabung fermentasi ini kita lihat setelah 10 menit pertama telah terjadi proses fermentasi pada masing-masing sampel namun terlihat kecepatan proses fermentasi dari setiap sampel berbeda pada sampel glukosa terlihat proses fermentasi oleh ragi berlangsung lebih cepat yang ditandai dengan terbentuknya gelembung gelembung pada kaki tabung dengan panjang yang lebih panjang dibandingkan dengan maltosa kita lihat proses fermentasi yang berlangsung lebih lambat dibandingkan glukosa yang ditandai dengan gelembung udara di tabung reaksi yang terbentuk lebih pendek dan terakhir adalah pati yang merupakan polisakarida menunjukkan proses fermentasi yang paling lambat diantara sampel lain ditunjukkan dengan panjang gelembung udara yang paling pendek gelembung udara ini merupakan gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses fermentasi kita bisa ukur panjang gelembung udara untuk menentukan kecepatan reaksi dengan menggunakan per garis untuk glukosa panjangnya sekitar 4,5 cm untuk maltosa panjang ruang udara sekitar 2 cm untuk pati panjang ruang udara sekitar 1 cm kita lanjutkan amati hingga 30 menit ya baik ini adalah 10 menit kedua atau waktu pemeraman setelah 20 menit terlihat ruang gelombung udara dari kaki tabung fermentasi masing-masing sampel semakin bertambah itu artinya proses fermentasi semakin cepat berlangsung namun terlihat bahwa dari sini sampel glukosa yang merupakan monosakarida berlangsung proses fermentasi yang lebih cepat atau yang paling cepat diantara sampel lainnya yang ditunjukkan dengan panjang ruang udaranya atau gas CO2-nya yang paling panjang dibandingkan dengan maltosa dan terlebih lagi pati maltosa dibandingkan dengan pati juga mengalami proses fermentasi yang lebih cepat dimana maltosa berupa disakarida dimana proses fermentasinya lebih cepat dibandingkan pati karena molekulnya lebih sederhana dibandingkan pati yang merupakan polisakarida hal ini ditunjukkan dengan ruang gas udara atau ruang gas CO2 yang terbentuk lebih panjang dibandingkan pati mari kita hitung panjang dari masing-masing ruang udara tersebut pada 20 menit waktu perendaman panjang yang terbentuk yaitu sekitar 8 cm untuk maltosa sekitar 5 cm untuk pati sekitar 3 cm kita lanjutkan pengamatan hingga menit ke 30 remik 13 hingga menge masing-masing yang disebab seperti saya beras sehat dan yang teruk masing-masing sehat beras selamat menikmati 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 Terlihat pembentukan ruang udara sepanjang 6,5 cm. Hal ini menunjukkan terbentuknya gas karbon dioksida dari produk fermentasi maltosa oleh ragi. Pada sampel berikutnya, kita akan melihat proses fermentasi yang terjadi pada pati dengan waktu fermentasi yang sama, pada sampel yang lainnya yaitu 30 menit. Terlihat proses fermentasi pati selama 30 menit. Membentuk ruang udara dengan total sepanjang 3,5 cm. Hal ini menunjukkan pembentukan gas karbon dioksida dari proses fermentasi pati oleh ragi tersebut. Anda dapat jelaskan pengaruh perbedaan jenis karbohidrat ini terhadap proses fermentasi dalam waktu yang sama. Ya, baik, parameter berikutnya adalah selain panjang ruang udara yang terbentuk, kita akan mengamati perbedaan proses fermentasi oleh pengaruh jenis karbohidrat yaitu dengan kekuatan isapan ibu jari. Di mana kekuatan isapan ibu jari ini dihasilkan dari reaksi antara karbon dioksida dengan NaOH. Kita tambahkan NaOH sebanyak sekitar 2 mili ke dalam tabung, lalu dikocok, NaOH tersebut akan bereaksi dengan karbon dioksida. Reaksi ini memerlukan oksigen. Kita tutup mulut tabung agar oksigen terhalang masuk ke dalam tabung. Maka reaksi NaOH dengan karbon dioksida akan menarik ibu jari yang menutup mulut tabung tersebut. Kekuatan ibu jari tersebut menunjukkan banyaknya gas karbon dioksida yang terbentuk dari hasil proses fermentasi substrat karbohidrat ini. Mari kita akan sama-sama mengimak, tambahkan NaOH, Lalu kita biarkan, kita rasakan hisapan di ibu jari yang kita tahan. Daya hisapannya cukup kuat, maka kita bisa beri keterangan di dalam hasil pengamatan dengan tanda positif 2. Lakukan hal yang sama pada sampel yang lain, sehingga bisa terlihat perbedaan daya hisapan ibu jari yang dipengaruhi oleh jumlah karbon dioksida yang dihasilkan pada setiap sampel. Dari hasil proses fermentasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.